Salam Sejahtera Salam Sejahtera Pelakon Mayah Karin mendedahkan punca dia berhenti belajar di peringkat diploma adalah disebabkan pengarah kerap membatalkan kuliah. Menerusi perungsian di Twitter, Mayah berkata setiap kali tiba di kelas, pasti akan menerima nota menyatakan kuliah dibatalkan atas sebab penjara tidak dapat hadir. Salah satu sebab saya berhenti selepas setahun belajar diploma, asik sampai kelas hanya untuk dapat nota daftar kelas dibatalkan disebabkan pengarah tidak dapat hadir tulisnya. Dalam pada itu, Mayah berkata dia membuat keputusan berhenti diploma karena tidak mempazirkan uang ibu bapanya dan dia mencari sumber pendapatan serta mengelilingi dunia. Jadi daripada terus mempazir, duit ibu bapak, sayah berhenti dan buat kerja, tak ter melancong, mengelilingi dunia dan kemudian masuk ke dunia industri hiburan polisnya. Dipahamkan, Mayah berkongsi perkara itu susulan isu tiga pelajar di Sabah menang kes saman terhadap guru bahasa Inggris. Mereka kerana terdapat ponteng mengajar selama tujuh bulan pada tahun 2017. Sementara itu perungsian Mayah itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang turut berhentapan, berdepan pengalaman sama seperti isu yang tular itu.